masalah bagaimana tiat-tiat pernah kenari di musim hujan ya tetapi produksi tetap edian masih ada angkrem-angkrem ini angkrem-angkrem semua yang loloh ada berapa tadi kalau dihitung satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan 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 yang angkrem tinggal satu harapan jaya satu dua dua tiga tiga empat empat betinanya tak kasih itu semua masih paut aja yang tak kasih ini buat vitamin lama Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas bosku semuanya jumpa lagi dengan saya Dodi Ulva dan pada kesempatan kali ini saya sedang kehujanan di pinggir jalan yaitu di pos kampleng dusun Jurang Sari Jurang Sari nah kebetulan hujan deras mau soan ke tempat temen tapi kok nanggung ya sudah deket tapi kok mau cucul-ucul pakai mantol kok nanggung jadi kita tunggu sebentar ya dan yang pasti kita kali ini akan ngulik masalah bagaimana tiat-tiat pernah kita kenari di musim hujan ya tetapi produksi tetep Edian ya for YouTube Edian Oke dimana dan bagaimana konten yang akan kita ulas yuk kita simak video yang satu ini jangan lupa subscribe channel video ini Oke mas bosku semuanya sekarang saya sudah sampai di tempat teman saya yaitu di tempat Mas Dito Cetul dan pertempatan kali ini adalah musim hujan Bos jadi kita akan belajar kita akan apa ya eh mengulik bagaimana sih tiap-tiap kalau di tempat Mas Dito supaya tenangnya lancar dan anakannya banyak pokoknya setiap ngawin ngisi ngawin ngisi anak iyo dadi jarang mati masuk aja kita ke kandangnya Oke bosku ya Oke bos ini adalah kandangnya bos ya jadi kita ngintip dari luar karena orangnya masih dalam tuh ini tampak dari luar bos saya sedang melihat dan memantau dari luar dulu tuh ini kandangnya berjajar banyak artinya banyak betina yang yang aktif disini ya jadi patut kita kulik nih Oke langsung aja kita ketuk rumahnya ya kita masuk kita lihat kita ngobrol-ngobrol kita bertamu Oke bosku ya biasanya untuk para peternak untuk menghadapi musim hujan itu biasanya ada kiat-kiat sendiri ya dari mulai menambahkan pakan niger ekstra fooding mengurangi yang mengurangi sayur-sayuran mungkin juga memanfaatkan sinar mata hari ketika ada sinarnya ya dan mungkin kekiat saat malam hari dengan cara memperodongan dan sebagainya gimana kira-kira di tempat Mas Gito langsung aja kita sambil menunggu beliau nya ini masih tidur ini kalau siang-sian gini enaknya ngampain hujan-hujan ini Oke Langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya nah Assalamualaikum bye-bye waduh gimana kabarnya Alhamdulillah bisa dipasang guntar ini Oke oke nah kita tau sih berarti gimana Mas Gito Alhamdulillah saing Oh ya ini anaknya pengen tampil juga ini nama siapa ini? Yaki oh Zaki Zaki biasanya nama anak yang sering saya coba itu pintar-pintar namanya Zaki keren mas berapa nih? 1 SD 1 SD terus dulu dong mantap oke assalamualaikum waalaikumsalam wah kotor ya mas tapi orang dibersihin ya gak apa-apa oke bos langsung aja ini saya mau lihat atau sidak kandangnya dengan tema hari ini adalah kiat musim hujan produksi tetap edian hahaha awin iya 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 bos menurutkan bagaimana? ya lumayan mas yang penting bisa produksi di sini tambah-tambah tuh mas apa? tambah-tambah seperti ini ini anggil 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 sabar-sabar berdoa aja bos sabar ini apa bos selagi ini pemilu biasa tak bos oh gitu ya sama duit oh kalau mau pemilu kayak gitu ya iya lumrah oh gak lupa apa-apa yang mahal itu mas iya dan wajib kita mensyukuri yang pasti kita sehat diberikan kesehatan anak istri juga sehat betul bisa makan enak harus itu nikmatnya luar biasa yuk ya anak ayahnya hebat apa? anak ayahnya sama anak saya juga tiga loh hahaha berarti pejantan tangguh berarti wah yes itu apa ini? nomor dua nomor dua oke langsung aja kita apa sidak kandangnya sekarang pakai pejantan apa mas ee ini SF ini SF nya ini? ada berapa SF nya? SF sama GBSF ini ini GBSF? iya oh GBSF sudah ngisi? sudah ada anaknya? ada oh gimana tuh? ini sudah ada mandiri ada patut kita tinggung lagi metot ya ada itu oh gitu? oke kita review jantanya dulu aja oke yang selain itu yang ini yang lain ini apa ini? AF anda AF anda berodol ntar ntar oke main pasang ini AF ya lagi ambrol ambrol ya mas yang ini? ini SF SF Scott Fancy tahun berapa ini mas? 23 alhamdulillah sudah mengisi sudah mengisi? sudah keren ini AF Rengganis oke wah susah 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 ini oke ini itu AF Rengganis sudah ada anaknya? ini aktif gak sekarang? brodol itu yang ini pemulihan kemulihan yang disini saya tadi sempat lihat di polier itu apa itu? paut paut betina oh oke jantan soalnya selaku oke terus ini cuma pakai jantan ini ya? iya kemarin ada AF ini setak jual oke jantannya berapa kalau ditotal sekarang yang aktif? tinggal 4 yang sekarang tinggal 2 ini yang kerja oh berarti yang kerja ini adalah 2 2 antara SF dan GBSF iya berapa harga GBSF ini mas? 1,7 itu ini 1,7? iya posturnya keren ya keren banget ya jadi perpaduan antara skot fancy dan giboso temen-temen apa itu giboso? yaitu kenari yang posturnya kakinya panjang dia apa bongkok kayak bebek lebih ekstrim lagi untuk anunya bulu-bulunya juga sangat ekstrim Induanya maksudnya ini silah silangannya oke dan ini skot fancy iya oke iya enggak pak iya enggak pak iya enggak pak iya enggak pak oke mas Dito iya dari sekian ini sekarang yang posisi ngeloloh ada berapa mas Dito? yang ngeloloh ini baru netes oke netes berapa ini? ini lagi netes 1 hari ini netes 1? ini netes 1 netes 1 netes 1, untuk telur berapa? baru 1 hari itu baru netes pagi ini isi berapa telurnya? 3 3 ini tiga ini ngeloloh 3,1 tapi perdana produk perdana produk 3,1 anaknya iya oke terus ini 2 kemarin netes 3 3,2 oh ini anaknya ini anak-anaknya GBSF atau GBSF ini? itu GBSF rata-rata GBSF 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 ya GBSF ya GBSF ya oke ini keluar 2 terus ini 3 ini anak-anak siapa ini? GBSF juga GBSF 2 betina pake-betina apa ini mas itu? floper mas floper? iya oke sepertinya produk ya iya oke jual berapa kalau anak-anak GBSF? ini loh ya bos penting dari duitnya lah gitu ya oke kok gampil ini berarti ini loloh ini loloh ini loloh juga ini loloh ini loloh loloh berapa ini? loloh 2 oke loloh 2 teman-teman ini oke oke anak-anak kan? GBSF juga iya oke terus lagi? ini netes 2 baru kemarin netesnya netes 2 terus lagi? ini angkrem-angkrem ini netes 1 ya oke angkrem-angkrem 2 angkrem sih ini terus lagi? yang loloh cuma itu ini masih 2 angkrem-angkrem ini angkrem-angkrem semua? yang loloh ada berapa tadi kalau dihitung? 1 2 3 4 5 6 7 8 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 1 2 3 4 4 5 ini nulur 6 6 ini yang aktif ini angkrem ini yang aktif ini juga angkrem juga teman-teman teman-teman Oke ini juga angkrum juga temen-temen ini ya Oke berarti terhitung banyak banget di sampelnya mana mas sana nih Mas tak campur sih jantan gini jantan selaku mas rata-rata Oke ini ini rontok-rontok betina-betina Oh oke oke jantan soalnya buntut separuh sudah diambil Oke Mas gitu ya nggak ke sini Mas itu nah Mas itu berapa harganya anakannya berapa kalau untuk anakan GBSF itu Apakah sama dengan SF ataukah lain sama sih Mas sama ya kisaran 250-an teman-teman 50-an Oke Anaknya ngawetnya bagusan mana antara pakai GBSF ini dan menggunakan Scott Fancy Murni bagusan mana anaknya udah ada sampelnya belum ini belum ini baru perdana yang netes ini kan Anani ini belum kelihatan Oh ini udah jelas isi jelas isi ya Oke kalau anakannya ini yang ring terbaru kelihatan ngawatnya terlebih cenderung kau indonya bapaknya atau ibunya belum kelihatan Mas yang kan udah karena karena udah jualnya belum kalau ini belum ketemu yang ini ya yang ini yang ini ini cenderung bagaimana posturnya kalau di deskripsikan was tergantung betina ini juga emas begitu ya betinanya agak ngawet ya anaknya ngawet kalau kepala ini agak bungkuk bungkuk ya Oh ini kan ini semi-semi kayak bungkuk gitu loh Mas ada lekukannya Oh gitu ya Oke jadi karena memang sudah silahkan Ghiboso ada lekukan di leher maka anaknya juga ikut-ikutan teman-teman kaki-kaki juga agak tinggi-tinggi Oke sekarang masuk ke kiat-kiat Mas kita dari tadi belum ngobrol kaki-kiat ini kan musim hujan kebetulan ini kan sedang hujan deras saya kesini ya teman-teman tuh ya hujan deras nah kali ini kita akan tanya-tanya kiat-kiat ketika tenaga lari ketika menghadapi musim hujan tetapi tenakan tetap edian di rumah saya itu yang mesti kasih kalau sekarang tak perbanyak nigger biar anggap Oh gitu niggernya perbandingannya kalau sekilo berapa kalau saya cuman sempat merasikan itu kena riset dua kilo nigger seperempat sama biji sawi seperempat cuman itu aja dua kilo ya perbandingan dua kilo dengan seperempat seperempat kalau itu yang sekarang masukin hujan atau biasanya kalau biasanya saya malah nigger saya tak kurangnya cuman dikit-dikit kok oh ustaz kreatin mas Manuk ngopi time wih keren mangga mau mas apa mangga mana gausahlah ada ini nggak usah repot-repot langsung ngupasin mangganya panen Dewi mas dengan imbu suruh ngupasin mangga wah dia bosan kasihnya anaknya itu nggak apa-apa ya itu bener berarti kata mas Dito apa namanya nambah apa? niger ya? selain itu mas? ya mesti saya menyayain produk telur sama jagung nggak telar mas? telur sama jagung? itu yang betina siapan atau? sama semua? iya saya tiap hari itu petak kasih mas kalau sayuran mas jarang biar moyang produk oh gitu oke berarti wajib telur sama jagung ya? iya untuk setiap kalau kandang betina seperti ini apakah nggak boros mas? aku tuh telur itu setengah kilo itu 2-3 hari setengah kilo? setengah kilo? iya diiris berapa sekarang? jadiin satu setengah setengah tau nggak apa? setengah 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 setengah? setengah setengah? pakai itu telur untuk siapanya? sama minumannya tak kasih apa itu? cuman ekstimulan mas buat ayam itu loh mas ekstimulan? iya nah vitamin breeding import hahaha ngirip mas dulu kan pakai vitalon wah ini gede nih iya berapa ayam ini? 9 ribu itu? 9 ribu ya? oke ini tiap hari diberikan? 2 hari sekali 2 hari sekali? kalau diri-diri tak kasih itu cepat mas iya nggak pernah anu? nggak pernah minum air putih bersih? 2 hari sekali jadi ini kadang hari besoknya kan udah bersih hari besok yang putih? ooo yang putih biasa 1 kali 24 jam gantinya? besok baru tak ganti siang ganti putih? iya terus ganti lagi kapan? selang 1 hari oh selang selang gitu? iya oke siap jadi teman-teman betinanya tak kasih itu semua mas masih paut aja kan yang tak kasih ini buat vitamin lah mas oh iya betul iya sudah ngerti ngirit pak hahaha oke jadi alhamdulillah ya produk gimana? yang penting produk tuh mas nah itu ternak lah ya intinya ya itu tuh bos oh nggak usah oke terasa larang-larang itu ya hahaha pakannya sih gak ngirit ya mas gak ngirit ya mas sam yudut ya mas tuh saya monggo siap-siap siapkan oke selain dari tadi nigger vitamin telur apalagi mas kemana itu mas yang konsumsi harian kalau sayuran jarang mas nggak pernah malau dani? jarang padahal saya bagus sayur ya tapi nggak kut-kutan pengen ngasih gitu? malah nggak pernah tak ngasih oh gitu ya kemarin mencet mah mas ya oke oke masuk akhirnya aja masih ngelolong juga birahi lagi rata-rata nah berarti ini baru metot kemarin mes ini kemarin habis metot mes nelur lagi anak-an baru nangkring mes berarti ini udah parin sebelumnya ini? iya udah iya cuman kemarin sama AF yang rendanis kuning itu udah nggak cuman oke ini iyalah kita judulin lagi ini juga ini habis-habis kemarin? iya oke ini kayak produk 1-2 kali kok mas kemarin kan peremajaan semua oke 1-2 kali kemarin yang angkatan pertama yang kesatunya panen berapa anak kan? kemarin bulan kemarin tuh 16 terus 11 yang ini baru 2-4 kemarin laku 2 sama itu sisa 2 keren banget ya iya setiak-setiak mas jauh setiallah itu mahadil lah iya pengen rezek ini gimana cili ya mas ya nggak maksudnya diberi lancar itu luar biasa rezek ini jeneng oke mas pakannya mas pakannya bijinya apakah disangrai nggak? enggak enggak cuma dipampur dong? iya cuma nggak campurin mas pilwannya aja nggak pakai? enggak jantannya sama atau tidak? enggak kasih sawah mas sama? iya maksudnya juga prihatin berarti jantannya juga sama? sama nggak dikasih pembeda mungkin? enggak mas oh gitu ya swear nah ini jadi dong ya ini yakin nggak disangrai juga oke ini mas Zito ini temennya mas Rifri ini sekaligus menjawab mungkin pertanyaan teman-teman jadinya mas Rifri nggak bisa ini? lagi fokus di kerjaan mas soalnya kerjaan satu teman-teman terus? yang kedua mungkin sudah nggak ada mas sudah nikah oh gitu ya? mau selama pangan umur hahaha merasa selamaan lu ya? iya harus tua lu ya oh iya sorry sorry mas iji remaja iji remaja oke lanjut lagi mas Zito mas Zito sekarang pola ngawinnya itu gede mas anakannya yang putih itu bukan? iya nah ini gede ini pantau gede ini nanti nggak metot sih mas nah ini ini anakannya ini ananya GBSF ya? iya GBSF temen-temen oke terus sekarang model kawin mas mas Zito kawin kalau aku soalnya kalau pagi kan nggak di rumah mas jadi aku tiap malem mahrib itu baru tak masukin masukin ke mana? masukin ke betina tanda betina oke terus? besok aku pulang jualan sayur itu pisaran jam 10-11 baru tak ambil jantannya oh baik dibeleng? iya iya dari sore sampe siang ini kok bisa nyandak sama ini? kemarin kan ada AF yang kuning cuma tak diambil sama Wahyumun di Purworejo itu oh iya kalau disana pejantannya lagi pada ambrol oh tadi ini mas yang kerja ini yang paling keras itu di BSF itu paling keras oh itu mau ngawin nggak sekarang? beli perdana langsung ngawin mau ngawin nggak? oke cerahnya mana ya? oke ini sekaligus teman-teman kita lihat ngawinkannya ini luar biasa ini mas Dito ini ini slogannya adalah penikmat susu tanpa gelas hahaha terlalu banyak tarik ombeng mas cucup lo mas cucup oh cucup oke semoga-moga kawin ya mas ini dipegang ini wah aku tak pegang ya mas ini oke ini kalau sudah jodoh ya gampang rata-rata ngawin ini malam oke wah ada ini 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 maaf makasih Mas Zaki ya iya duduk Mas Zaki oh ini dipasukan nanti itu harus itu harusnya duduk eh ditemukan ya mas Zaki tak.... makasih itu temen itu Guys apa buah tard oke oh faktor juga ya betinanya jantan ya oke cukup mas enggak mas sebenarnya sekitok aktivitas mau ngawin gitulah oke selain itu apa mas kiat-kiat musim hujan ini mas kalau malem mungkin pengerodongan gimana jantan jantan malah masuk di kandang betina itu mas yakin berarti enggak pernah dikrodong-krodong ditutupi kain-kain enggak yang tak kerodong itu yang posisi ambrol itu mas biar tetap rambung kemarin kan rata-rata saya nyetai pandai terus soalnya yang laku keras ya memang yang pandai itu mas oh iya mantap oke itu ya teman-teman sangat simpel sekali ya ini pesen pandai masih banyak tapi emang stoknya kurang iya pandai hamidah ya mas ya oke teman-teman itu saja yang bisa kita klik luar biasa sangat simpel sekali tips tenak di musim hujan dengan hasil anakan yang hijau hahaha mantap mantap ya jangan lupa subscribe channel channel siapa Dodi Yulva jadi tadi Yulva keren 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 iya hahaha oke teman-teman itu ya silahkan teman-teman yang mau pesen anakan jika ada ya saya enggak janji ada di sini karena banyak sekali untuk kebutuhan lokal aja udah kalah-kalah ya Mas iya tapi jaga nih teman-teman mungkin barangkali ada yang mau nyari kalau lokal lokal pandai teman yang 150 antara tadi ambil oh gitu ya oke kalau yang biasa yang bukan pada 125 ya oke jantan-jantan ya jadi silahkan teman-teman bisa kirim-kirim via apa namanya eh dari 8 mungkin kalau ada barangkali ada yang sempat hahaha ini namanya ini nama tenaknya adalah eh YS Yenselo hahaha betul Mas oke karena sibuk Mas itu juga aktivitas pagi sampai siang ini harusnya jam tidur ya enggak Mas enggak ada iya hahaha biar-biar mas tips-tips mas untuk petang-petang mas ya bagi para petenak yuk yang penting semangat ujung lukru kalau namanya dolanan nyawa ya kadang bisa terbang bisa mati yang penting tetap semangat sampai mana tuh Mas iya oke luar biasa keren jadi itulah yang bisa di-sharekan oleh Mas Dito ya sangat apa ya inspiratif banget dan mudah-mudahan tenak teman-teman juga sama terima kasih Mas Dito sukses selalu saya pamit dulu kita ketemu lagi di konten selanjutnya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton